Badan Pangan Nasional menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM secara seretak di seluruh Indonesia pada Senin 1 April 2024. Di Jambi, Gerakan Pangan Murah dipusatkan di Pendopo Kantor Gubernur Jambi. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan apel siaga pengamanan pasokan dan harga periode Hari Besar Keagamaan Nasional atau HKBN Jelang Idil Fitri 2024 melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM seretak ini menyediakan kebutuhan pokok masyarakat termasuk produk pertanian. GPM ini dibuka dan ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani usai mengikuti rangkaian apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan periode HKBN Jelang Idil Fitri 2024. Wakup Abdul Sani menyampaikan dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat. Pasokan pangan selalu tersedia serta harga dapat terjangkau. Semua jam. Bagaimana dengan harga dapat terjangkau? Jangan menggunakan pangan murah. Jangan menggunakan pangan murah. Jangan menggunakan pangan murah. Kamu terjangkau dan tidak menggunakan masyarakat. akan merasakan semacam kebahagiaan, kecerahan, dan kemudian tidak ada kebahagiaan dalam bagian kita. Selamat yang disampaikan kepada teman-teman, juga hadir untuk berkomunikasi, dan berkata-kata semua teman-teman kita semuanya, di BPS dan semuanya, dan untuk kami terima kasih, dan kita semua bersama-sama, dan kita semua bersama-sama, dan kita semua bersama-sama, dan kita semua bersama-sama. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jampi, Ismet Wijaya mengatakan, gerakan pangan murah serentak nasional ini merupakan instruksi langsung dari Badan Pangan Nasional untuk membantu menstabilkan harga pangan, terutama Jelang Hari Raya Idul Fitri. Ismet mengatakan, gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan Bulog Jambi, Bank Indonesia Perwakilan Jambi, serta instansi lainnya. Gerakan pangan murah ini menjual bahan pokok yang harganya di bawah harga pasar. Semua serentak nasional di Provinsi Jambi, padahal yang kita saksikan, ini kami tetap bekerja sama secara terpadu antara TPID Provinsi Jambi dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi. Ini sektornya adalah kami dari Dinas Ketahanan Provinsi Jambi. Jadi, itu kesan ini, boleh katakan komplet ini ada dari, kami sendiri dari Dinas Ketahan Pangan, Ketahan Pangan, kemudian dari Dinas Pertanian, kemudian Dinas Pemunistrian dan Perdagangan, dan juga ada dari Bulog, dari IG PUT, kemudian dari Pengelola Pasar Langsuduol, kemudian ada juga dari Agen di Seluruh Bahan Pangan, kemudian juga ada juga DI, untuk juga melakukan kontribusinya yang memasangkan pelukaran ruang, uang baru, yang menjamin, yang menjalankan tersekerja. Dan kegiatan ini, akan berlangsung, yang gerakan pangan serta ini, karena serpanya nasional, akan dilaksanakan kepada hak ini yang ada. Nah, ini akan memasukkan menu, kalau misalnya misalnya, misalnya, masyarakat masih agus ya, sebab menjawabkan hari nanti, hari nanti dari bulat, Insya Allah akan menampakkan juga, ya, kepasangan nanti, ya, sepertinya, kecewa ya, ada pemproduk pangan yang disediakan dalam GPM ini, meliputi beras SPHP, cabai, bawang merah, dan bawang putih, minyak goreng, telur ayam, tepung, gula pasir, makanan olahan, dan hasil pertanian. Selain memenuhi kebutuhan pokok, pada kegiatan GPM ini, juga disediakan penukaran uang pecahan, yang bekerja sama dengan BI Jambi. Lina Liska, Cik TV, melaporkan. Tidak, Tidak. 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 Tidak.